Waduh, kebanyakan Showa semua ya! Sampai berapa lama dia bertahan? Aku tidak tahu! Halo guys, selamat datang di Cicandra dengan bahas kaiju paling banyak di request. Apa saja komponen dari Destrodos? Karena Ultra X-Zero sempat menyerap beberapa kaiju di seluruh dunia, walaupun nggak semua ya, tapi dengan tujuh kaiju udah lebih dari cukup banget. Gimana kalau semuanya? Dan termasuk sebagai Annihilation Armor Monster, Saint Mitsukiko Kaiju Destrodos. Baga kemarin sempat balik lagi di trigger episode Z? Itu pun model kaiju medal doang lho. Gila dah, kaiju se-OP ini di-cover jadi medal? How did that happen? Kok iso? Pastinya jadi kaiju favorit buat penonton, apalagi fans Ultraman Z. Kurang lebih, ini dia guys semua komponen dari Destrodos. Langsung aja, check it out! Yang pertama, Ultroid Zero. Menjadi komponen utama bagi Destrodos, karena fungsinya sebagai wadah untuk menyimpan kekuatan para kaiju. Sekaligus, Celebro pengen ngincar di foray juga sih. Walaupun sempat bikin penasaran, ini base-nya kalau diganti jadi Savenger, Windam, atau Kinjo gimana pula ya? Bisa jadi Kinjo Storage Custom. Tapi sayangnya yang dipilih tetap Ultroid Zero, mungkin jauh lebih stabil kali. Dengan dikendalikan oleh Celebro, membuat robot ini kembali mengamuk. Markas Storage hampir hancur lebur, dan sempat terbang ke seluruh penjuru dunia untuk mengincar beberapa kaiju. Selain sebagai wadah, Ultroid Zero bukan sekedar base doang, yang lain juga diambil. Contohnya kopit buat ngendalin Destrodos, terutama jurus di foray. Apalagi bagi Ultroid Zero, jurus ini stabil banget. Wajar kenapa Celebro lebih ngincar ini. Kalau gak ada jurus di foray, dijamin Destrodos gak bakal sekuat yang sekarang. Jurusnya sih macem-macem, cuma masih OP di foray. Kemudian kalau kita mau soal desain ini detail yang bagus banget, bahkan jarang disadari lho. Ada sedikit retakan kepala Ultroid Zero di beberapa bagian kepala dan leher. Kan base-nya robot ini. Scene berubahnya pun juga ditunjukin. Jadi detail begini tuh pasti makin menarik. Oh iya, itu kabel di bagian badannya sama juga ya. Intinya tanpa Ultroid Zero, Destrodos gak ada apa-apaannya. Komponen yang penting banget guys. Yang kedua, Crescent. Selanjutnya lebih fokus sama kaiju-kaiju Sowa. Dijamin beberapa dari kita bakalan pusing bentar, emang sih itu termasuk toh. Di sini ada Crescent, kaiju yang muncul pertama kali di series Ultraman 80. Episode pertama lagi, dan sekarang menjadi komponen untuk Destrodos. Berhubung di Universe Z masih banyak kaiju yang hibernasi, pasti mereka bakalan diincar lah. Bahkan dibandingin sama komponen kaiju lainnya, ini Crescent sama Red Team paling ditunjukin lho. Yang mana Ultroid Zero langsung pergi ke tempat mereka dan langsung menyerap kaiju tersebut. Suma untuk Crescent yang jadi korban bukan kaiju doang. Manusia pun kena, cok. Alasan kenapa Crescent jadi incaran. Disebabkan dia termasuk sebagai kaiju minus energi. Tipikal series Ultraman 80 guys. Kan rata-rata yang dilawan minus energi semua ya. Walaupun di sini gak terlalu ditunjukin kaijunya, malahan Crescent di dalam bangunan gitu. Kostumnya udah rusak kali. Kemudian kalau kita mauin soal desain, untuk unsur dari Crescent ada di bagian kepala, torso, dan juga ekor. Buat gue pribadi gak terlalu kelihatan sih. Mungkin jarang tau kaiju Sowa ya. Yang penting sejauh ini Destrodos masih bagus-bagus aja. Terakhir untuk jurus dari Crescent sama sekali gak ada. Kurang lebih itu aja sih guys. Yang ketiga, Astrod. Waduh, ini kaiju yang lumayan ikonik juga loh. Kalau gak salah terakhir munculnya di Ultraman Saga deh. Dia sekarang menjadi komponen Destrodos. Muncul pertama kali di series Ultraman Jack. Episode pertama dong. Walaupun dari segi penjelasan memang agak minim. Scene-nya gak terlalu ditunjukin. Hanya terjadi di offscreen ya. Jadi buat temen-temen yang berharap scene Ultralight Zero nyerap Astron mah sama sekali gak ada. Padahal kalau ditunjukin lebih bagus ya. Seolah-olah Ultralight Zero tuh jadi ancaman kaiju banget. Pastinya ngomongin soal desain untuk Destrodos bisa dibilang Astron gak terlalu kelihatan sih. Yang diambil cuma bagian tanduk doang. Selebihnya untuk badan, kepala, tangan, puff. Tapi soal jurus mungkin ini kombinasi sama crescent kali. Yaitu Destrodos Bread. Energi yang dikeluarkan dari mulutnya. Walaupun secara desain dari gue sendiri bisa ngewajarin sih. Secara kan desain Astron gitu ya. Malahan yang identik cuma tanduknya doang. Yang keempat, Ranking Generasi Kedua. Atau biasanya disebut tipe B. Yang sebelumnya sudah pernah dilawan oleh Ultraman Z. Bahkan sempat bikin Haruki kena mental ya. Walaupun sama sekali tidak dikalahkan. Ternyata di episode kedepannya ngaruh juga loh. Ranking menjadi komponen utama bagi Destrodos. Bahkan kalau kita bandingin sama kaiju lainnya. Ini memang agak nyesek sih. Pas mau ngelindungi telurnya. Tiba-tiba Ultralight Zero datang. Habis tuh nyerap dia dong. Gimana gak kena mental? Fans aja sampai mikir mulu. Gila itu telurnya Ranking gimana kabarnya? Agak disayangkan banget. Pastinya soal desain bagi Destrodos untuk Ranking ini paling kelihatan ya. Unsurnya tuh lebih banyak dipakai. Contohnya punggung bagian kanan, bagian belakang, kaki banyak bener. Apalagi sampai ada kepala Ranking dong. Gila itu desainnya tengkora banget. Bisa jadi istri juga tuh. Terakhir ngomongin soal jurus kita gak bisa berharap banyak. Ranking emang jurusnya apa? Dia kan lebih sering main visi sama lempar batu gitu ya. Mana ada jurus gosen? Tapi dari segi pertahanan jauh lebih kuat. Jadi setiap kaju ini ada kelebihan sama kekurangan masing-masing. Ada yang kurang di desain tapi jurusnya OP. Ada yang banyak di desain tapi jurusnya gak ada. Semua balik ke rencana awal seburaya sih. Mungkin biar gak terlalu berat ke Ranking kali. Silahkan ngasih pendapat di bawah guys. Yang kelima, Satan Beetle. Satan apa tuh? Yang muncul pertama kali di series Ultraman Leo episode 25. Ini gua dulu taunya dari game UKB Benjir. Sekarang menjadi incana Ultra E0 untuk berubah menjadi Destrodos. Cuma sama halnya seperti Astron. Kejadiannya tuh offscreen doang. Mungkin pengaruh kostum kali. Bahkan dari segi desainnya hanya ada di bagian pergelangan tangan. Emang itu tandunya Satan Beetle ya? Bukan guys, malahan itu tangannya. Tapi harus gua bilang dari segi eksekusi ini bagus banget. Karena pas Ultra E0 mau berubah jadi Destrodos itu scene-nya dibikin hilang kendali. Tangan Satan Beetle keluar, kepalanya Red King. Justru bikin tambah bagus. Ngomongin soal jurus untuk Destrodos diambil dari sini juga. Yaitu Destrodos Hellfire dan Destrodos Fallas. Kaiju ini bisa mengeluarkan misil dan tembakan peluru. Antara bawaan Ultra E0 atau enggak Satan Beetle. Kurang lebih gitu aja sih. Yang keenam, Burdon. Waduh, ini mah kita semua udah tau banget. Zofie jadi aib ya. Dan juga termasuk sebagai komponen Destrodos. Kalau soal debut harusnya kita udah tau munculnya dimana. Walaupun dari segi scene-nya sama juga. Offscreen weh. Padahal untuk Burdon harusnya bisa ditampilin. Kostumnya ada lho. Mungkin tempatnya kurang cocok kali ya. Biasanya sih Burdon di gunung berapi gitu. Seperti biasa, soal desain bisa dibilang Burdon ini paling jelas banget. Ada di bagian tangan dan juga sayap. Berfungsi untuk menyerang dan terbang. Walaupun bagian tangannya gue suka ngira itu Bampstar. Kan bentuknya sama guys. Kalau sayap mah udah jelas, itu Burdon. Pastinya ngomongin soal jurus ini juga ngaruh. Ada Destrodos Reaper. Energi Slash yang dikeluarkan dari bagian tangan. Mungkin versi copy dari Delta Gigari per kali. Selebihnya untuk Burdon keren parah. Paling scene-nya aja sih. Yang ketujuh ada Majabah. Loh, 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 loh. Itu kaiju apaan bang? Dijami kita semua baru pertama kali denger ya. Jadi kaiju ini muncul pertama kali di series Ultraman Great. Pantesan aja gak tau. Kalau gak salah di episode 8 deh. Ternyata juga berpengaruh bagi kemunculan Destrodos. Secara scene pun sama. Kejadiannya offscreen ya. Tapi untuk Majabah gue bisa ngewajarin sih. Karena infonya Ultra Xero sampe terbang ke Australia dong. Cuma buat mincar Majabah doang. Secara desain hanya ada di bagian depan. Kurang lebih sama seperti kaiju sebelumnya. Tapi dari segi jurus memang gak ngotak sih. Yaitu regenerasi. Pas di fore udah hancur bisa regen-jir. Itu mah sama aja bohong. Mau dihancurin beberapa kali pun tetap bisa diakali. Makanya kalau jadi Ultraman bakalan bingung ya. Yang ada capek-capek sendiri. Terakhir ada Duncan. Ini sama kayak Majabah. Jarang diketahui juga. Hanya muncul di series Ultra 7 episode 34. Jadi dari segi info pasti agak minim ya. Langsung ke Destrodos aja. Ada duri-durinya gitu. Cuma kalau soal jurus memang gak ada. Masa kaki ngeluarin kosen? Tapi dari segi fisik lumayan berdamage. Selebihnya ini kejadiannya offscreen. Itu aja sih. Oke guys. Jadi segitu aja untuk semua komponen dari Destrodos. Banyak banget. Kalau ditotalin ada 8 ya. Walaupun gak semuanya ditampilin. Rata-rata offscreen semua. Makanya untuk crescent sama Raking. Itu gue salut sih. Scene-nya ditampilin dong. Jadinya kita yang nonton bisa dapat gambaran. Oh cara nyerapnya gitu toh. Sehingga Ultra X-0 bisa berubah menjadi Destrodos. Fusion Kaiju. Kalau gak salah ngambil referensi dari Final Boss Ultraman S deh. Padahal segitu aja guys. Kalau pada punya pendapatan yang lain. Silahkan aja komen di bawah. Jadi jawabnya like, share, subscribe. Dan sampai jumpa di video pembahasan Kaiju Ultraman. Yang lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax